Lembah nirmala jilid 8. Perkataan ini benar-benar menggusarkan ketua Tai Seng Pang yang merasa dirinya jagoan ini, mukanya hijau membesi sampai berapa saat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Sebelum mendirikan perkumpulan Tai Seng Pang dahulu sesungguhnya si tangan sakti penggetar jagad KH Uyiching sudah merupakan seorang kepala perampok yang sangat termasuhur di daratan Tionggoan, selama ini dia hanya tahu memberi perintah memandang tinggi kedudukan sendiri dan memandang hina kawanan jago persilatan lainnya. Ilmu silat yang dimiliki memang sangat tangguh, tapi hatinya kejam, buas dan sama sekali tak berperasaan sekalipun dia sombong sekali namun tak pernah ada orang yang berani mencabut kumis dari wajah harimau apalagi sampai membuat perselisihan dengan dirinya. Sungguh taknya Nakim Tisya yang masih muda dan sama sekali tak punya nama, sekarang justru mengupatnya secara belak-belakan di hadapan orang banyak gejala semacam ini dialami tak heran dia menia disewot sekali. Kendatipun demikian, ia berusaha untuk menjaga diri mengingat kedudukannya yang terhormat dan tinggi, dia tak ingin berkelahi dengan seorang anak muda yang sama sekali tak berfernama itu sebab tindakan tersebut dapat menurunkan pamer sendiri. Betul hatinya Senagat mendongkol dan jengkelnya setengah mati, akan tetapi tidak terlihat suatu tindakan yang mungkin akan mengancam jiwa lawan. Mendadak si jago pedang angin dan guntur melompat bangun dari tempat duduknya, lalu berkata dengan suara yang dalam dan lambat. Harap Pangcu jangan gusar serahkan saja bocah kecil ini kepadaku, biar aku yang lenyapkan dengan sebuah pukulan, K.H.U.I.T. Ching dengan suara menggeledekim Tisya segera membentak keras. Berani atau tidak hayo cepat katakan, apakah Tai Seng Pang kalian hanya terdiri manusia-manusia yang bernama kosong saja termasuk kasih jago pedang angin dan guntur sangat berang, dia melompat maju ke muka dan segera mengayunkan telapak tangannya yang besar untuk menghantam lawannya. Tapi sebelum tindakan tersebut dilakukan mendadak terdengar K.H.U.I.T. Ching berseru, tunggu sebentar adik Tisya kemudian sambil melompat bangun dari tempat duduknya, ia berseru kembali, dalam peluhan tahun terkair belum pernah seorang manusia yang berani mencaci maki dihadapku kecuali kau orang pertama, hari ini aku akan melanggar kebiasaan dengan melayani dirimu. Jika di dalam lima gebrakan aku tak mampu membinasakan kau di ujung tanganku, bukan saja akan ku hadiahkan 200 butir pil pemusnah racun, bahkan akan ku perintahkan kepada segenap anggotaku agar selanjutnya tidak mengganggu seujung rambutmu, sungguhkah perkataanmu itu K.H.U.I.T. Ching berseru, kau anggap aku ini siapa apakah bicaraku suka menelah menkeleg dan tak bisa dipercaya dengan cepat Kim Tisya menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak bisa, aku membutuhkan beberapa orang saksi kalau tidak, bila kau mungkir sampai waktunya aku akan repot dengan sia-sia saja pucat-tia selembar wajah K.H.U.I.T. Ching saking mendungkolnya, mendadak ia tertawa keras, lalu sambil menunjuk ke arah dua orang tosu yang berada di belakangnya, Ia berkata, saudara cilik, kedua orang ini merupakan jago-jago pedang yang amat termahur dari Butong Pei. Bagaimana kalau mereka berdua yang menjadi saksi dalam persoalan ini? Kedua orang tosu tua itu sering tak bangkit berdiri dan berseru sambil menjurah, Pinto tak becus dan tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi kami bersedia bertindak sebagai saksi bagi K.H.U. Pangcu, kalau begitu hayolah seru Kim Tisya kemudian. Dengan langkah lebar dia beranjak keluar dari ruang tengah dan langsung menunjuk ke tengah tanah lapang. Perasaan hatinya sekarang dicekam dalam ketegangan yang luar biasa, ia tahu nama besar tangan sakti penggetar jagad termashur di seluruh kolong langit dan dikenal oleh setiap orang, sudah pasti ia bukan manusia sembarangan. Tapi bila teringat akan I.U. Kien, Sin Ona berbaju hitam yang sedang bergulat dengan maut sedang ia sendiri pun membutuhkan latihan yang sering untuk menghisap tenaga dalam lawan guna memupuk kekuatan sendiri, perasaan yang semula bergulat pun pelan-pelan menjadi tenang kembali. Tak kala orang-orang penting dari perkumpulan Tai Seng Pang mengetahui akan peristiwa aneh tersebut, banyak di antara mereka yang segera mengajukan diri untuk mewakili ketua mereka dan berusaha membaiki ketuanya, tapi permintaan mereka ditolak semua oleh K.H.U. Ye Ching secara tegas. Hal ini menandakan bahwa kali ini K.H.U Ye Ching benar-benar sudah dibikin sangat marah. Setelah mengatur posisinya, Kim Tishya segera berpaling ke arah kedua orang tosu tua itu seraya serunya, Hei, coba kalian perhatikan dengan lebih jelas lagi. Ucapan tersebut sama sekali tak mengenal Sopan Santun, tentu saja kedua orang tosu tua itu segera berkerut kening dan diam-diam mendengus marah. Sementara itu hawa napsu membunuh yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajah K.H.U Ye Ching. Setelah mengambil posisinya, ia segera menegur, Hei, sudah siapkahkah silahkan kau mulai menyerang K.H.U Ye Ching segera mengeruyitkan alis matanya, tiba-tiba seluruh tulang belulangnya kedengaran gemerutukan kerja, ketika tangannya diayunkan ke depan secara ringan seketika itu juga muncullah segulung tenaga yang maha dasyat meluncur ke depan dan menerbangkan pasir serta batuan begitu dasyat ancaman tersebut, dalam waktu singkat telah menyelimuti seluruh badan Kim Tisya. Menghadapi ancaman tersebut Kim Tisya menarik napas panjang-panjang lalu sambil menghimpun segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya ia sambut datangnya ancaman tersebut, tentu saja disertai dengan ilmu siat K.H.I. K.H.I. guna menghisap kekuatan lawan. B.A.A. Meng, suatu ledakan keras bergema memecahkan keheningan keadaan Kim Tisya waktu itu ibarat kecapung yang menubruk tiang. Ia segera terlempar ke belakang dan jatuh terbanting sejauh 4, 5 kaki dari posisinya semula. Debu dan pasir pun segera menyelimuti seluruh angkasa sorak-sorai yang gagap gempita segera menggetarkan seluruh jagad, para anggota Tai Seng Pang sama-sama memberikan pujian atas kehebatan ketua mereka bahkan ada pula di antaranya yang segera mempersiapkan alat cangkul dan sikop untuk mengubur jenasa si anak muda itu. Tapi suatu kejadian aneh segera berlangsung di depan mata, mendadak terdengar para jago itu menjerit kaget, ah ah ah, ternyata belum mampus, pelan-pelan Kim Tisya merangkak bangun dari balik tumpukan pasir, lalu sambil membersihkan mukanya dari Debu, ia berteriak lagi keras-keras, hayo cepat lancarkan seranganmu yang kedua. Kahu Ye Ching merasa terkejut bercampur besar, diam-diam pikirnya, sialan benar, padahal di dalam seranganku barusan, paling tidak telah kusertai tenaga pukulan sebesar 500 kati lebih, namun dalam kenyataan tak berhasil membinasakannya. Baik, kali ini akan kutambah lagi tenaga seranganku dengan dua bagian, berpikir demikian, dia pun segera menghimpun tenaganya lebih besar lagi sambil melepaskan sebuah serangan yang maha dasyat. Angin pukulannya kali ini disertai dengan suara desiran angin tajam yang memekikan telinga, langsung meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa. Di mana angin pukulan itu menyambar lewat, pasir dan debuk pun segera berterbangan menyelimuti angkasa keadaannya waktu itu benar-benar mengerikan hati. Tanpa berpikir panjang, Kim Tisya segera mengayunkan telapak tangannya untuk menyambut ancaman tersebut. Bla'am, suara ledakan yang kemudian timbul ternyata beberapa kali jauh lebih nyaring dan dasyat daripada bentrokan yang pertama kali tadi. Kim Tisya segera mendengus tertahan, tubuhnya terlempar sejauh 5-6 kaki lebih dari posisinya semula dan jatuh terpelanting di atas tanah. Kepalanya segera terasa pusing tujuh keliling, pandangan matanya berkunang-kunang dan peredaran darahnya bertambah cepat. Namun dengan tangguhnya pemuda itu merangkak bangun kembali dari atas tanah. Kali ini napasnya sudah tersengkal-sengkal seperti suara napas kebau, dari kejauhan sana dengusnya napasnya telah kedengaran dengan jelas. Berubah hebat paras muka semua orang begitu pula dengan K.H.U.E. Ching sendiri, dengan memancarkan sinar mati yang tajam bagaikan semilu dia segera membentak keras dan melancarkan serangan kembali dengan mendorong sepasang tangannya secara bersama-sama. Kim Tisya menjerit kesakitan seperti layang-layang yang putus tali, tubuhnya mencelat jauh 7-8 kaki lebih dari posisi semula. Kali ini dia merasakan isi perutnya amat sakit, peredaran darahnya mengalir tak beraturan, biarpun dia sudah mencoba untuk merangkak bangun dengan sekuat tenaga namun tak berhasil untuk berdiri tegak kembali. Pada saat itulah entah siapa yang mulai dahulu, tiba-tiba berkumandang teriakan-teriakan yang sangat keras. Bocah keparat itu telah mampus, bocah keparat itu telah mampus, sebaliknya K.H.U.E. Ching sendiri segera berkata kembali sambil menghela napas panjang. Selama banyak tahun terakhir ini, hanya beberapa orang saja yang sanggup menerima beberapa buah pukulanku sekaligus. Padahal ilmu silap yang dimiliki bocah ini tidak seberapa hebat, tapi tubuhnya justru begitu keras dan tangguh apabila dibiarkan hidup selama beberapa tahun lagi entah bagaimana jadinya, semua perkataan yang diucapkan olehnya memang merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dibantah dan perlu pertimbangan yang serius. Cepat-cepat kedua orang tosu tua itu menyambung, kepandaian silap yang dimiliki K.H.U. Pangcu memang sangat hebat. Bila Pinto sanggup mempelajari satu dua jurus saja niscaya hati kami akan merasa puas sekali, K.H.U.E. Ching segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Sungguh menyesal dalam kenyataan bocah muda ini mampu menyambut tiga buah pukula sekaligus sebelum mampus, lalu sambil berpaling ke arah dua orang lelaki yang berada di sampingnya dia berseru, kuburlah jenasahnya, mendadak tubuh Kim Tisya bergerak kembali bahkan pelan-pelan merangkak bangun kembali dari atas tanah. Waktu itu pakaian yang dikenakan telah compang-camping tak karuan lagi bentuknya terkoyak-koyak oleh angin pukulan lawan yang begitu dasyat, ditambah pula dengan debu dan pasir yang melekat di atas tubuhnya, hal ini membuat dia mirip dengan sebuah manusia lumpur bila dilihat dari kejauhan. Terdengar pemuda itu berseru sambil mendehem beberapa kali, hayolah serangan keempat, cepat lepaskan serangan yang keempat, berubah hebat para semuka KHA Uye Ching setelah menyaksikan kejadian tersebut, sementara para anggota Tai Seng Pang lainnya sama-sama menjerit tertahan. Rasa kaget, curiga, heran dan gusar segera berkecambuk di dalam benaknya membuat gembong iblis ini menjadi berang dan sangat mendongkol ingatan jahat pun turut muncul di dalam benaknya, iat tahu lah manusia semacam ini tidak disinkirkan mulai sekarang, sudah dapat dipastikan akan menjadi bibit bencana baginya di kemudian hari. Maka sambil menghimpun seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, ia membentak keras dan segera mengayunkan sepasang tangannya ke depan serangannya kali ini mengandung kekuatan yang mencapai ribuan kati lebih, segulung nagen puyuh yang sangat kencang segera menderu-deru meluncur ke depan. Ketika Kim Tisya mencoba untuk memberikan perlawanan dengan kekerasan, seketika itu juga ia merasakan datangnya tenaga tekanan yang mahadasyat langsung menekan ke atas dadanya. Ia segera mendengus tertahan dan berjungkir balik sejauh 7-8 kaki lebih dan untuk sesaat tak mampu merangkak bangun kembali. Tiba-tiba K.H.U.I.T. Ching mendesak maju ke muka dengan kecepatan luar biasa, sepasang tangannya diayunkan bersama lagi-lagi timbul dua gulung tenaga pukulan yang maha hebat seperti gulungan ombak di tengah samudera yang mendesak ke muka. Entah dari mana munculnya kekuatan di tubuh Kim Tisya yang setengah sadar itu, tahu-tahu segulung tenaga murni menembusi seluruh badannya dari pusar membuat ia segera menggelinding sambil melompat bangun. Kemudian secara membabi buta dia mengeluarkan jurus-jurus serangan tangguh terus sampai akhir dan menyunggi langit menindih budi ilmu pedang panca Buddha untuk menghadapi datangnya ancaman tersebut. Berpuluh-puluh ribu bayangan tangan secara menyelimuti seluruh angkasa, kemudian eicara aneh sekali menembusi kekuatan lawan dan langsung menyergap kedada dan bahu K.H.U.I.T. Ching dalam waktu singkat K.H.U.I.T. Ching merasakan seluruh pandangan matanya telah dilamurkan oleh bayangan tangan lawan yang berlapis-lapis, lapisan bayangan tangan tersebut mirip awan, tapi mirip pula dengan kabut yang kiri-kanan tak mungkin bisa dihindari lagi. Dalam keadaan begini, dengan mempertaruhkan kemungkinan tersambarnya pakaian yang dikenakan hingga robek dengan suatu gerakan cepat dia melepaskan pula sebuah serangan jari. Peristiwa tersebut berlangsung cepat sekali, tahu-tahu Kim Tisya sudah berteriak keras sambil roboh ke belakang sebaliknya K.H.U.I.T. Ching sendiri terdorong mundur sejauh dua langkah lebih. Namun pakaian di bagian bahunya kelihatan ada bekas cekaran yang menyebabkan robek. Dengan wajah berubah hebat cepat-cepat dia mengayunkan kembali telapak tangannya siap melepaskan serangan lebih jauh. Mendadak terdengar kedua orang tosu tua itu berteriak keras. K.H.U.Pang Chu tahan, lima jurus sudah lewat, sambil berpekek nyaring K.H.U.I.T. Ching segera menarik kembali serangannya sambil berpaling ia saksikan Kim Tisya telah berdiri dengan sempoyongan malah sambil mendesak ke depan, ia bergumam tiada hentinya. Serahkan obat penawar racunnya, serahkan obat penawar racunnya kalau tidak mari kita bertarung puluhan jurus kembali. K.H.U.I.T. Ching tertawa pelih, ia segera menitahkan kepada anak buahnya untuk menyiapkan obat yang dimaksud. Maka semenjak peristiwa itulah dalam dunia persilatan telah beredar sebuah perkataan yang berbunyi begini, lebih baik disengat jarum mulut harimau dari keluarga Tong, ketimbang menghadapi Kim Tisya murid malaikat pedang, padahal jarum mulut harimau dari keluarga Tong disucuhan termasuhur karena kehebatan racunnya. Barang siapa terkena sengatan maka lima langkah kemudian tentu tewas. Namun bila bertemu dengan Kim Tisya orang akan dibikin pusing dengan ulahnya yang tak kenal gentar atau mundur itu O-O-O sinar matahari senja telah menyinari seluruh tebing Bue Hoania di barat kota. Waktu itu Kim Tisya belum tahu kalau dia telah disebut orang persilatan sebagai manusia yang paling susah dihadapi dalam dunia persilatan. Setelah meninggalkan Tai Seng Pang dan beristirahat sehari semalam kesegaran tubuhnya mulai pulih kembali seperti sedia kalah saat itulah dengan membawa kedua ratus butir pil penawar racun itu ia berangkat menuju ke tebing Bue Hoania. Di bawah sebatang pohon benar tampak seorang Nona berbaju hitam berdiri menanti dengan wajah gelisah, perasaan masgul, sedih dan burung jelas tertera di atas wajahnya. Ketika Kim Tisya mendekati ke sisinya Nona itu belum merasa juga sepasang matanya yang mendelong nampak berkaca-kaca oleh air matahari, tiba-tiba ia menghela nafas panjang, lalu sambil menyandarkan kepalanya di atas dahan pohon ia menangis terseduh-seduh. Menyaksikan hal ini, Kim Tisya segera berpikir, dia pasti mengira aku sudah mengalami sesuatu peristiwa yang tak diinginkan. A-A-I, perasaan wanita memang terlalu lemah hanya dikarenakan nasibnya yang tragis ia menangis karena khawatir aku tak berhasil mendapatkan obat penawar racun sehingga kehilangan nyawa maka di hampirnya gadis tersebut lalu serunya sambil menepuk bahunya lembut. Ye U-Kian, aku telah kembali Nona berbaju hitam itu terperanjat dan segera berpaling, kemudian dengan perasaan setengah terkejut kelembira ia berseru, Kau tidak apa-apa bukan tentu saja, jawaban tersebut diucapkan dengan amat ketus dan kasar, seakan-akan tidak seharusnya Nona tersebut bertanya begitu karena dia pasti tak apa-apa. Nona berbaju hitam itu menjadi tertegun, tapi kemudian katanya lagi dengan wajah berseri, Ya aku tahu kepandayan silatmu memang hebat aku sangat kagum, tadi aku masih mengira, mendadak ia merasa perkataan selanjutnya tak baik diutarakan Dan maka perkataan tersebut segera diurungkan di tengah jalan dan berganti perkataan lain. Kau tidak terluka bukan tanyanya kemudian mana mungkin aku bisa terluka sekali lagi Nona berbaju perlente itu berkerut kening, diam-diam dia pun berpikir. Orang ini benar-benar sombong dan tinggi hati, seakan-akan setiap perbuatan yang dilakukan 100% pasti berhasil dan tak akan melakukan kesalahan, padahal usianya masih muda tapi nyatanya semua ucapannya jauh lebih mantap Daripada perkataan ketua Tai Seng Pang, K.H.U. H.I. Ching sendiri sementara dia masing termenung, Kim T. Sia telah mengeluarkan obat racun itu dan diserahkan kepadanya sembari berkata, Nah, aku telah mintakan 200 butir pil penawar racun yang bisa mempertahankan hidupmu sampai 100 tahun lebih, aku pikir jatah obat tersebut tentu jauh lebih cukup untukmu bukan bagi seorang manusia, Hidup sampai usia 100 tahun pun sudah luar biasa sekali. Tapi jika kau merasa belum cukup biarku cari K.H.U. H.I. Ching untuk meminta berapa ratus butir lagi, perkataan tersebut benar-benar membuat Nona berbaju hitam itu menangis tak bisa, tertawa pun tak dapat, namun melihat sikapnya yang tulus, polos dan jujur dia pun merasa tak baik untuk menegurnya. Maka sambil menerima pemberian obat tersebut, serunya dengan penuh rasa berterima kasih, terima kasih banyak atas bantuan Sia Oh Hiap biar tubuh harus hancur pun Sia Oh Li pasti akan membalas budi kebaikanmu ini, Kim T. Sia segera berkerut kening, serunya. Aku paling tak suka mendengar perkataan seperti ini, terus terang saja ku katakan, bila aku ingin berbuat sesuatu, maka biar langit ambruk pun tak akan mampu meretangi niatku, tapi sekali aku enggan melakukan sesuatu, biat dibunuh pun tak bakal ku lakukan. Jika kau mengira aku membutuhkan balas jasa atas pertolongan yang telah ku berikan dan menginginkan pamrih atas pemberian obar penawar racun tersebut, maka tanggapanmu ini keliru besar Nona berbaju hitam itu benar-benar tak mampu merabah watak sebenarnya dari anak muda tersebut. Sepintas lalu dia mengira pemuda tersebut lugud, pulos dan tak mengerti urusan tapi wataknya ternyata begitu khas dan luar biasa anehnya, membuat dia sendiri pun kadang kalah mengira bahwa pemuda tersebut adalah seorang yang sudah kinyang pengalaman dan pandai sekali membawa diri. Menghadapi manusia dengan watak demikian, terpaksa dia pun harus memberikan imbangannya. Siaw Hiap katanya kemudian Siaw Li sangat kagum atas kehebatan, keberanian dan kebaikan hatimu. Harap kau jangan marah dengan ucapanku tadi, untuk itu harapkah sudi memaafkan, aku rasa di antara kita tidak terdapat persoalan yang perlu dimaafkan, selakim Tisya cepat. Berbicara sampai di situ diawasinya Nona berbaju hitam itu lekat-lekat, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu lagi tapi kemudian niat tersebut diurungkan karena merasa masalahnya amat besar dan berat. Sikap ini dengan cepat menimbulkan salah tanggapan bagi Nona berbaju hitam itu, apalagi setelah mendengar ucapannya yang terakhir dengan cepat pikirannya melayang ke suatu hal yang amat sensitif baginya. Kontan saja hatinya menjadi berdebar keras wajahnya berubah menjadi merah padam dan kepalanya ditundukan rendah-rendah karena malu. Biar begitu hatinya terasa hangat kendatipun pemuda ini tidak terbilang tampan namun perawakan tubuhnya, tingkah lakunya wataknya serta pandangan matanya yang menyembur gumpalan api yang aneh mendatangkan kesan yang amat mendalam baginya. Dia jujur, polos dan berhati mulia demikian ia berpikir. Di kemudian hari pasti akan menjadi seorang manusia luar biasa sedangkan aku telah berbuat bodoh dengan menggabungkan diri ke dalam kelompok orang jahat, mesti kesucian tubuhku tak pernah ternoda, tapi aku malu untuk bertemu lagi dengan orang tuaku setelah memperoleh kebebasan sekarang biarlah ku habiskan sisa hidupku dengan berkelana dalam dunia persilatan. A-A-A-I, dalam masa begini, seandainya ku peroleh pasangan hidup seperti dia, kehidupanku pasti akan bertambah bahagia, maka sambil mementangkan matanya lebar-lebar dan penuh pancaran sinar cinta dia mengawasi Kim Tisya serta memperhatikan kata-kata berikut dengan seksama. Agaknya Kim Tisya pun dapat merasakan sikap penantian dari Nona berbaju hitam itu tanpa berpikir panjang ia segera berseru, Yew Kien, apakah ayahmu bernama Tiki Chi dengan perasaan kecewa Nona berbaju hitam itu mengangguk sekarang ia telah menyadari bahwa apa yang hendak diucapkan pemuda tersebut ternyata jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan dalam benaknya. Tapi ia toh masih gembira juga, karena Kim Tisya telah menyebut namanya secara langsung, padahal kecuali orang tua, sanak keluarga dan orang yang rapat dengannya. Tak pernah ada orang luar yang menyebutnya dengan panggilan semesra itu. Terdengar Kim Tisya berkata lebih jauh, dua hari berselang aku telah bertemu dengannya di sebuah kedai minum, bila ku dengar dari nada pembicaraannya dia seperti belum mau mengerti akan dirimu bahkan setiap perkataannya selalu mengandung nada yang tidak menguntungkan bagaimu. Sepasang mati Sinona berbaju hitam itu segera berubah menjadi merah, butiran air mata pun jatuh bercucuran membasai pipinya, agak tersemkuk dia berkata, Aku tak akan menyalahkan ayah, memang kesemuanya ini kesalahanku sendiri siapa suruh aku melukai hatinya bila dia menyuruh aku mati aku pun akan segera mati, bila menyuruh aku hidup, aku pun hidup pokoknya aku bersedia mati untuk menebus dosa dan aib yang telah menodai nama keluargaku, ditatapnya pemuda itu sekejap dengan pandangan murung seakan-akan dia tak senang karena pemuda tersebut tidak menunjukkan sikap apapun terhadapnya. Mendadak ia menyadari bahwa sikapnya selama ini selalu menganggap pemuda tersebut sebagai kekasih hatinya, peristiwa ini begitu aneh dan mengerikan sekali. Belum habis singatan tersebut melintas lewat kim tisia telah menghibur dengan suara lembut. Ye Upin kau tak usah khawatir, dalam hati kecilku telah berjanji aku bersumpah akan berusaha keras untuk mempersatukan kembali kalian sekeluarga, agar kehidupan kalian akan berbahagia kembali, sungguh suatu gejolak emosi yang aneh membuatnya melonjak kegirangan. Tentu saja sungguh jawab pemuda itu sambil tertawa. Aai, kau memang sangat baik kepada kudisik nona itu kemudian dengan suara sedih. Segala sesuatunya aku akan menuruti saja keinginanmu, dengan perkataan tersebut secara lamat-lamat. Dia telah mengutarakan isi hatinya yang paling rahasia, kemudian dengan perasaan tegang dan malu. Di liriknya pemuda itu sekejap lalu tertunduk sayang kim tisia tidak terlalu menaruh perhatian terhadap perkataannya itu, malah katanya sambil tertawa, Haaah, 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 kau memang sangat baik. Ayahku sering bilang perempuan paling suka membantah kehendak hati kaum pria, tapi kenyataan sekarang, perkataan tersebut keliru besar. Haaah, haaah, jangan khawatir. Aku pasti akan melaksanakannya secara baik. Aku pasti akan mewujudkannya bagimu. Nona berbaju hitam itu segera merasakan pipinya menjadi merah dan panas sekali. Andai kata saat itu malam belum tiba dia pasti akan mencari goa untuk menyembunyikan diri. Berapa saat kemudian, dengan pancaran metap penuh rasa cinta nona itu mengerling kembali ke arah kim tisia, lalu katanya, andai kata watak ayahku kurang baik dan tak mau menerima penjelasanmu, kau tak usah lewat menyerempet bahaya, biar mati pun aku akan tetap melindungimu. Haaah, perkataan macam apakah itu seru kim tisia dengan wajah bersungguh-sungguh selama hidup kim tisia hanya tahu bagaimana berjuang untuk mencapai sasaran. Aku tak mau menjadi orang kasar yang berhati lemah, apalagi membengkalaikan sesuatu persoalan setengah jalan, kau tak usah khawatir. Andai kata usahaku ini gagal kim tisia malu untuk hidup di dunia ini, Yew Kien, Sinona berbaju hitam itu terbungkam terus dalam seribu bahasa, dia hanya merasakan hatinya berbeda keras dan tak bisa mengatakan bagaimanakah perasaan hatinya saat itu. Pemuda yang keras hati ini telah memberikan perasaan aman yang amat besar kepadanya. Andai kata setiap wanita baik didampingi oleh suami macam begini, maka selama hidupnya pasti akan dilewatkan dengan perasaan yang aman dan tenteram suasana menjadi hening untuk beberapa saat, dalam keadaan begini nona itu hanya dapat menggunakan pancaran sinar matanya untuk mewakili kata-katanya guna menyampaikan semua perasaan cinta yang terpendam dalam hati sanuberinya sejak bergabung dengan Tai Seng Pang dalam setahun penuh. Dia sudah banyak bergaul dengan aneka ragam manusia, dan atas dasar pengalaman tersebut, ia dapat merasakan bahwa pemuda yang berada di hadapannya sekarang adalah seorang yang sangat dapat dipercaya. Bagi seorang pemuda yang selama hidupnya berkelana dalam dunia persilatan biasanya ia mempunyai perasaan yang amat lemah. Dia membutuhkan seorang pasangan yang dapat dipercaya untuk membantunya melepaskan diri dari kehidupan yang menjemukan. Demikian juga keadaan Ye U Kien, Sin Ona berbaju hitam itu sekarang, pikirannya terasa amat kalut dan bimbang. Akhirnya sambil menghela nafas dia menengadah dan memandang ujung langit di kejauhan sana sambil termangu-mangu. Kim Tisya yang cermat segera dapat merasakan kekalutan perasaan yang mencekam nona tersebut, pelan-pelan dihampirinya gadis itu lalu ditepuk bahunya sambil berkata, kau tak usah bersedih hati, kejadian yang sudah lewat anggap saja sebagai angin yang berlalu, lupakan kesemuanya itu. Kehidupan yang baru di masa mendatang siapa tahu akan memberi kebahagiaan dan kegembiraan kepadamu. Pemuda itu tak sadar bahwa sikap yang diperlihatkannya sekarang telah jauh melangkai pergaulan umum antara seorang pria dan wanita. Karenanya di saat dia menepuk bahu Sin Ona berbaju hitam itu kelihatan tergetar keras, sementara pancaran sinar matu yang muncul dari balik mata pun menunjukkan perubahan yang sangat aneh. Kau, mendadak gadis itu menggigit bibirnya kencang-kencang lalu menubruk ke dalam pelukan Kim Tisya dan menangis terseduh-seduh. Bagaikan seorang bocah bersalah yang bertemu ibunya, semua rasa sedih, murung dan kesal yang mencekam perasaannya selama ini, segera dilampiaskan semua dalam isak tangis tersebut. Dengan lemah lembut Kim Tisya balas merangkul tubuhnya dan membelai rambutnya yang hitam. Bagi pemuda yang lama hidup di gunung dan tak mengenap tentang hubungan laki-perempuan, dia hanya menganggap bahwa tindakannya tersebut wajar dan lumrah, tentu saja ia tak menyangka bahwa sikap tersebut jauh melebih sikap seorang suami yang sedang menghibur dan menyayangi istrinya. Sekali lagi si Nona berbaju hitam itu merasakan hatinya bergetar keras semacam perasaan aneh yang hangat dan nyaman yang belum pernah dirasakan seumur hidup, kini menyelimuti dan mencekam seluruh perasaannya. Rasa sedih, murung dan kesal yang semula membebani perasaannya. Kini pun hilang lenyap bagaikan terhembus angin dengan hati berdebar keras, Nona itu menyandarkan kepalanya di atas dada pemuda tersebut dan berusaha menikmati kehangatan dan kemesraan itu sebaik-baiknya. Matanya ditejamkan rapat-rapat napasnya mendengus perlahan seperti seekor burung yang ketakutan, dia bersandar sambil membisik lirih. Kim, Thi, Xia, jangan, tapi sayang keadaan tersebut tidak berlangsung lama, dan mendadak Kim, Thi, Xia mendonggakan kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian sambil mendorong tubuh Nona itu, ia berkata, hari sudah gelap aku harus pergi dari sini kau hendak pergi kemana tanya Nona itu dengan perasaan terperanjat. Kim, Thi, Xia terbungkam, dia tak sanggup menjawab pertanyaan tersebut karena dia sendiri pun tak tahu kemana ia akan pergi setelah hari ini. Setelah tertegun beberapa saat lamanya ia baru teringat dengan perkataan ayahnya dulu maka dia pun segera berkata begini, Aku hanya seorang jago pedang yang hidup menyendiri, di dunia ini tak punya sanak atau keluarga kemana aku akan sampai disitulah aku berada sebab aku hanya seorang jago pedang yang tak disenangi siapapun karenanya arah langkahku yang akan menentukan arah tujuanku mendatang. Beberapa patah perkataannya itu ia segera menimbulkan perasaan geliang bercampur mendengkol di dalam hati Nona berbaju hitam itu, apalagi menyaksikan sikapnya yang bersungguh-sungguh. Hal ini semakin menandakan betapa anehnya tabiat pemuda tersebut, maka segera ujarnya, bersediakah kau mengajakku serta, kata-kata berikut terasat kurang sepandan untuk diucapkan oleh seorang Nona yang masih suci bersih, karenanya dia menjadi tersipu-sipu dan tak sanggup meneruskan kembali. Tapi sepasang matanya yang jeli dan penuh pancaran sinar penantian dialihkan ke wajah pemuda tersebut. Kim Tisha mempertimbangkan sejenak kemudian berkata, Maaf, aku masih ada banyak persoalan yang perlu diselesaikan dengan segera. Bila kau turut serta, sudah pasti perjalananku menjadi kurang leluasa, ayahku sering bilang, kalau menempuh perjalanan bersama seorang gadis, maka hal ini bisa menimbulkan banyak perguncingan orang terhadap kita berdua, sepasang matu Nona berbaju hitam itu menjadi merah, air mata pun mulai berlinang membasahi pipinya. Melihat itu, cepat-cepat Kim Tisha berkata lagi, tapi aku berjanji bila semua persoalanku telah kuselesaikan, aku pasti akan menemanimu untuk bermain. Ucapan mana segera membuat hati Sinona berbaju hitam itu berdebar keras rupanya janji yang diberikan pemuda tersebut telah ditanggapi secara lain, sehingga ia menjadi sangat kegirangan. Cepat-cepat dia berseru, kau mesti berhati-hati selama berkelana di dalam dunia persilatan. Ketahuilah dunia persilatan penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan yang mengerikan. Aku, aku pasti akan menantikan kedatanganmu. Biar ada hujan badai ataupun angin topan, aku akan selalu menunggu kedatanganmu dengan selamat di tebing gue. Eh, hoannya ini bila seandainya nasibmu malang, wajahnya yang cantik segera berubah menjadi redup, dengan nada tandas dan tegas dia melanjutkan. Aku pun tak ingin hidup seorang diri di dunia ini. Ketika berbicara sampai di sini, dia tak bisa menahan gejolak emosinya lagi sehingga menangis terseduh-seduh. Dengan perasaan sangat terharu, Kim Tisya segera berkata, Kau sangat baik, kelewat memperhatikan diriku, bila persoalanku benar-benar telah selesai. Pasti akan kutemani dirimu untuk selamanya. Kemudian setelah mengangguk sambil tertawa dengan langkah lebat, ia pun beranjak pergi dari situ. Mendadak Nona berbaju hitam itu mengeluh kemudian sambil bersandar di batang pohon wei. Ia menangis terseduh dengan amat sedihnya. Kim Tisya menjadi tertegun dan tanpa terasa berpaling, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu namun akhirnya niat tersebut diurungkan sambil mengeraskan hati ia segera membalikan badan dan beranjak pergi tanpa berpaling lagi. Mendadak terlihat sesosok bayangan kecil berwarna hitam meluncur datang dengan kecepatan tinggi serta menghadang jalan perginya. Hei, kita berduakan belum melakukan duel, mengapakah sudah ingin pergi tegurnya dingin? Suara teguran tersebut amat merdu dan lembut, jelas sudah berasal dari mulut seorang Nona muda. Kim Tisya segera berhenti sambil mengawasi lawannya lekat-lekat. Ternyata bayangan kecil yang menghadang jalan perginya bukan lain adalah putri dari TKH Ichi yang pernah dijumpai di rumah makan tempoh hari. Baru sekarang dia teringat kalau masih punya janji dengan gadis tersebut. Cepat ujarnya, kalau ingin berdual silahkan berdual, kau anggap aku merasa jari kepadamu. Nona itu tertawa. Kalau begitu bagus sekali, sangat bagus sekali. Nona pun tidak takut kepadamu meski kau adalah murid dari malaikat pedang berbaju perlente. Aku sengaja hendak menantangmu sambil berkata ia segera meloloskan pedangnya. Di antara kilatan tahaya hijau, sebuah bacokan kilat segera dilontarkan ke depan. Dalam pada itu Sinona berbaju hitam itu menjadi sangat gelalisa setelah melihat ada orang hendak mencari gara-gara dengan Kim Tisya, menguatirkan keselamatan kekasih hatinya ini. Cepat-cepat dia memburu ke depan sambil menangkis bacokan pedang lawan, kemudian bentaknya keras-keras. Siapa kau mengapa hendak melukai toa kuku? Sinona bertubuh ramping dan memakai pakaian ringkas itu segera mendengus. HMMM, apa itu engkau Kim Adi Kim? HMMM, kau si perempuan tak tahu malu, tapi setelah melihat wajah Sinona berbaju hitam itu dengan jelas, mendadak ia menjerit kaget, cici, sembari menarik kembali pedangnya, ia segera menubruk Nona berbaju hitam itu serta memeluknya erat-erat. Agaknya Nona berbaju hitam itu pun amat emosi, sambil balas memeluknya ia belai rambutnya yang panjang dan ujarnya lembut, Ah-ah-ah-ah, tak kusangka, adik telah sebesar ini, sejak meninggalkan rumah, setiap saat setiap detik cici selalu merindukan ayah, kau dan adik. Eh-eh-eh-eh, kenapa kau bisa sampai di sini? Mana ayah dan titi? Adik lelaki di luar pengetahuan ayah dan titi secara diam-diam aku datang kemari untuk mengajaknya berdua. Cici, maafkanlah adikmu karena tidak tahu kalau kau datang, sehingga aku telah mengumpatmu tadi, tidak apa-apa sahut Nona berbaju hitam itu lembut. Kita kan sesama saudara sendiri, biarpun terjadi kesalahan paham, urusan mudah diselesaikan, Nona muda itu segera menatap wajah Kim Ti Sia lekat-lekat, setelah itu serunya, Cici, mengapa sih kau bergaul dengan orang ini? Dia sangat jahat dengan mengandalkan nama besar malaikat berbaju perlente bukannya melakukan kewajiban, Sebaliknya justru bergabung dengan Tai Seng Pang dan bergaul dengan orang-orang jahat, secara ringkas dia segera menceritakan apa yang telah dijumpainya di rumah makan tempoh hari. Bahkan menuduh pemuda tersebut sebagai penjahat yang amat berdosa. Nona berbaju hitam itu berpaling dan memandang pemuda itu sekejap, lalu seperti memahami akan sesuatu karanya, Adiku, kau telah salah menduga sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat baik, maka secara ringkas dia pun menceritakan keadaan yang dialaminya serta penampilan Kim Ti Sia yang begitu gagah perkasa. Tanpa ragu diumpat orang sebagai penjahat, tujuan yang terutama sebetulnya adalah mencarikan obat pemusnah racun untuknya. Sebagai Nona yang pintar setelah tahu bahwa tindakan pemuda tersebut tak lain adalah untuk menyelamatkan jiwa encinya, semua kesalahan paham yang semula timbul pun seketika tersapu lenyap hingga tak berbekas. Malah sebaliknya dia menjadi Riku sendiri sebagai seorang yang berhati lapang, dengan penuh rasa berterima kasih Nona itu menjura dalam-dalam kepada pemuda tersebut, kemudian katanya, apabila selama ini aku telah bersikap lancang dan kasar, harap si Yau Hiap Sudi maafkan Kim Ti Sia tertawa. Ya, aku rasa kita pun tak perlu berdua lagi, sudah cukup lama kalian dua bersaudara tak bersuah, pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berbicara. Nah aku pergi dulu, sambil membalikan badan, ia segera beranjak pergi dengan langkah lebar. Mendadak seperti teringat akan sesuatu sekilas perasaan kaget memancar keluar dari balik matu Nona muda itu, serunya tiba-tiba, tunggu sebentar si Yau Hiap ada suatu hal perlu ku sampaikan kepadamu, soal apa Kim Ti Sia segera menghentikan langkahnya setelah mendengar perkataan tersebut. Dengan wajah amat menyesal bercampur malu, Nona muda itu berkata lebih jauh, aku telah mengundang ahli senjata rahasia dari keluarga Tong di wilayah Zucuhan untuk menghadapimu sebentar lagi mereka akan tiba di sini. Bila kau hendak pergi berangkatlah lewat hutan lebat tersebut, jangan sekali-kali kau lewat jalanan itu, Kim Ti Sia tertegun. Siapa si keluarga Tong dari Zucuhan itu? Rasanya aku belum pernah mempunyai dendam kesumat atau jalinan permusuhan dengan mereka, kenapa mereka datang mencari gara-gara denganku dengan perasaan tak tenang dan tergagap. Nona muda itu berkata kembali, semuanya ini memang kesalahanku, kemarin setelah ku dengar tentang berita dunia persilatan yang mengatakan lebih baik terkena jarum mulut harimau dari keluarga Tong ketimbang membuat urusan dengan Kim Ti Sia murid malaikat pedang. Aku pun khawatir kau sebagai murid si malaikat pedang berbaju perlente tentu berkepandaian tinggi dan aku tak mampu menghadapimu seorang diri, maka timbul akal dalam benaku untuk menghasut jago. Jago senjata rahasia dari keluarga Tong di Zucuhan untuk menghadapimu, maka, maka, rupanya Nona Cilik itu mengira Kim Ti Sia adalah kekasih kakaknya, saking gelisahnya hampir saja dia menangis. Cepat, cepatlah kabur lewat hutan lebat itu, sebentar lagi mereka pasti datang, Ye U Kien, Sin Ona berbaju hitam itu pun amat terperanjat, serunya tertahan, adikku, benarkan ada kejadian seperti ini senjata rahasia keluarga Tong dari Zucuhan memang termasuhur karena keganasan racunnya serta kelihayan penyerangannya, ia mulai menguatirkan keselamatan jiwa dari pujaan hatinya ini. Rupanya semakin dibayangkan akibatnya Nona muda itu semakin ketakutan, tiba-tiba ia menubruk ke dalam pelukan kakaknya dan menangis terseduh-seduh. Oh 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 Cici, maafkanlah adikmu, biarpun aku menyesal namun keadaan sudah terlambat, isak tangis yang amat sedih membuat ucapannya menjadi kabur, entah rasa kaget yang luar biasa atau menyesal mendalam yang jelas sia amat menyesal dan takut karena dirinya telah melakukan suatu kesalahan yang amat besar sesungguhnya Kim Ti siap bersiap-siap akan pergi dari situ untuk menghindari segala persoalan yang perlu namun dengan terjadinya peristiwa ini, darah mudanya membuat ia enggan beranjak dari sana, malah serunya dengan lantang. Bila ada tentara menyerang, Panglima akan menghadang, bila ada air bah melanda kita bendung dengan tanah, aku tidak marah kepadamu janganlah menangis lagi, jika orang-orang dari Kelur Gatong itu akan menyusahkan diriku, aku pun tak akan menunjukkan kelemahan kepada mereka, nona muda itu semakin gugup, sambil mengangkat kepalanya dan menatap sinona berbaju hitam itu, serunya, cici, kata-kata selanjutnya terasa disumbar oleh isak tangis sehingga tak mampu diutarakan lagi sementara itu, Yeupian Sinona berbaju hitam itu merasa amat gelisah, mau menegur rasanya tak tega, mau menghibur pun rasanya tak dapat, pikiran dan perasaannya amat kacau. Dalam keadaan begini terpaksa ia hanya bisa membujuk kepada Kim Ti siap. Kaburlah cepat dari hutan lebat itu, jangan berdiri terus di situ membuat tidak tenteram hatiku, bukan saja Kim Ti siap tidak menuruti perkataannya, dia malah duduk di lantai sambil katanya dengan tegas, terima kasih banyak aptas, maksud baik kalian leluhurku pernah berpesan, lebih baik mati daripada dihina orang sekarang, orang-orang keluarga Tong hendak mencari gara-gara dengan ku cepat atau lambat, akhirnya kami toh akan bersuha juga, kenapa Kim Ti siap mesti memikul resiko di umpat orang sebagai pengecut yang takut mampus setelah pemuda ini mengumbar sifatnya, ternyata watak orang ini jauh lebih keras daripada kebau, siapapun digubris olehnya. Rasa gelisah yang mencekam perasaan Yeu Kien makin menjadi-jadi, mendadak dia berseru dengan suara keras, kau benar-benar tolong menghantar nyawa dengan kera begini, bukanlah perbuatan dari seorang yang pintar, perkataan tersebut diutarakan dengan nada yang keras. Kim Ti siap menjadi tertegun, dia heran apa sebabnya gadis yang lemah lembut itu bisa mengucapkan kata-kata yang begini keras. Dengan alis mati berkenyit, dia segera menyahut dengan suara tak kalah kerasnya. Aku Kim Ti siap hanya melaksanakan pesan ayahku dulu lebih baik mati daripada terhina, kalian kaum perempuan tahu apa? Hayo cepat minggir perkataan tersebut di ucapkan entah berapa kali lipat lebih nyaring daripada perkataan Nona berbaju hitam itu. Untuk beberapa saat lamanya Yeu Kien menjadi tertegun, tapi sesaat kemudian ia sudah menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya kembali dengan lemah. Nona muda itu merasakan lengannya jadi ngilu ternyata air mata ncinya menetes keluar membasahi lengannya, cepat-cepat dia menggoyangkan lengan kakaknya serunya berseru, Cici, kau menangis perasaan semakin tak tenang, apalagi gara-gara ulahnya sampai membuat ncinya bentrok dengan pujaan hatinya. Untuk beberapa saat dia tak tahu ada yang mesti diperbuatnya sekarang. Akhirnya dengan hati yang gelisah bercampur menyesal gadis itu berkata kepada Kim Tisya, Kim Xiao Hiya akulah yang telah melakukan kesalahan bersediakah kalian memaafkan diriku Kim Tisya tetap membungkam tanpa menjawab. Nona cilik itu makin gelisah lagi, akhirnya sambil menggertak gigi ia meloloskan pedangnya dan berseru dengan sedih. Kalau toh kalian semua enggan memaafkan aku biarlah aku mati saja untuk menebus dosa dia menggerakkan pedangnya dan menggorok leher sendiri dengan perasaan terkejut. Kim Tisya segera mengayunkan tangannya untuk merontokkan pedang itu, lalu serunya, apa sangkut pautnya antara urusanku sendiri dengan kalian mengapa sih justru hendak mencari gara-gara dengan diriku sendiri. Diri Yeu Kien Sinona berbaju hitam itu pun berseru dengan sedih sambil merebut pedang dari tangannya. Adiku, Encilah yang bersalah, hampir saja ku celakai selembar jiwamu. Selama hidup belum pernah Nona kecil itu mengalami rasa sedih sehebat ini, dalam keadaan demikian dia tak ubahnya seperti anak kecil yang lain sambil menubruk ke dalam pelukan kakaknya. Nona itu menangis sejadinya sebaliknya Nona berbaju hitam itu menatap Kim Tisya tanpa berbicara, dari balik pandangan metle, tersebut terpancar rasa sedih, murung dan gemas yang amat tebal. Ketika sepasang metu Kim Tisya saling bertemu dengan pandangan matanya itu, tiba-tiba saja seluruh tubuh pemuda itu terasa tak sedap dengan cepat. Dia menenangkan hatinya kemudian berkata, Aku tak akan menyalahkan kalian, biarlah aku berada di sini seorang diri, seperti diketahui aku adalah seorang jago pedang sebatang kero yang tak akan disebut siapapun, pucat pias selembar wajah Yeupien saking jengkelnya dengan gemas ia membopong adiknya lalu berlalu dari situ dengan langkah cepat, sikapnya yang gemas seakan-akan melukiskan perasaan hatinya saat itu, yakni tak ingin berjumpa lagi dengannya sepanjang masa. Mendadak, suara tertawa dingin yang amat menyeramkan, begitu dinginnya serasa tak berhawa manusia, berkumandang datang memecahkan keheningan. Dengan cepat Kim Tisya melompat bangun, kemudian bentaknya keras-keras, apakah orang-orang keluarga Tong Daris Zucuhan yang telah datang ketika mendengar teguran tersebut, tanpa terasa nona berbaju hitam itu menghentikan langkahnya dan memandang ke arah Kim Tisya dengan penuh rasa khawatir, sekejap mati semua rasa jengkelnya telah hilang, lenyap sebagai gantinya adalah perhatian dan rasa khawatirnya yang sangat tebal. Di bawah sinar rembulan, tampak dua sosok bayangan manusia yang amat jangkung, bagaimanakah burung siang malam melintas di angkasa, dengan cepatnya meluncur ke hadapan Kim Tisya dengan gerakan sangat ringan dan cepat. Belum lagi orangnya tiba di tujuannya sudah terdengar suara tertawa dingin yang menggidikan hati bergema membelah keheningan. Hei orang Shikim rupanya kau telah datang, menyusul teguran tersebut, tampak dua orang lelaki setengah umur yang berwajah putih, bertubuh jangkung dan bersinar metel, tajam telah munculkan diri di depan mata. Kim Tisya mundur selangkah, kemudian katanya dengan nyaring, di antara kalian dengan diriku sama sekali tak pernah terikat dendam sakit hati apapun mengapa kalian mencari gara-gara denganku. Hayo cepat utarakan alasan kalian, angin malam terasa berhembus kencang membawa udara yang sangat dingin. Ujung lengan kanan lelaki setengah umur bertubuh jangkung itu nampak bergoyang tiada hentinya, jelas lengan kanan mereka telah kutung sama sekali. Terdengar orang itu menjawab dingin. Orang muda Shikim, menurut berita dunia persilatan, kau adalah manusia yang paling susah dihadapi. Karena itu kami berdua justru ingin menghadapimu. Akan kami lihat sampai di mana susahnya menghadapi manusia semacam kau. Jadi lantaran di dunia persilatan tersiar berita kalau aku susah dihadapi. Lantas kalian berniat datang mempermalukan aku? HMM, kalau begitu marilah, mau puluhan gebrakan atau ratusan gebrakan, asal punya kepandaian, keluarkan saja semuanya, kedua orang lelaki itu segera mendengus. HMM, orang persilatan telah meletakkan kepandaianmu yang susah dihadapi jauh di atas kemampuan jarum mulut harimau dari keluarga Tong kami. Berita tersebut sangat menyakitkan hati kami, membuat kami tak mampu bersabar terus. Hebocah muda Shikim, apabila jarum mulut harimau keluarga Tong kami benar-benar tak mampu berbuat apa-apa terhadapmu, maka sejak kini senjata rahasia keluarga Tong akan lenyap dari pendengaran dunia persilatan. Nona berbaju hitam yang mengikuti pembicaraan tersebut dari tepi arna, segera berteriak keras setelah mendengar ucapan tersebut. Kim, hati-hati dengan senjata rahasia nyawa tak keras. Kepala Kim Tisya semakin membara oleh teriakan tersebut, dia segera tertawa tergelak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tahu aku sekarang, rupanya kalian marah dan tak puas karena nama Kim Tisya diletakkan jauh di atas kemampuan. Jarum mulut harimau andalan kalian bukan begitu. Jadi kalian menganggap jarum mulut harimau adalah senjata rahasia yang tiada tandingannya di kolong langit. Sayang aku Kim Tisya justru paling tak percaya dengan segala macam ilmu sesat, mari, mari, pinjamkan sebatang jarum mulut harimau yang kalian andalkan itu kepadaku, dua orang ahli senjata rahasia dari keluarga Tong ini segera bertukar pandangan sekejap. Kemudian jengeknya sambil tertawa dingin, hei bocah keparat si Kim, permainan busuk apa yang sedang kau atur? Hayo utarakan sana secara belak-belakan, kau jangan mencoba untuk mengulur waktu, benarkah di antara senjata rahasia beracun yang dimiliki keluarga Tong kalian jarum mulut harimau merupakan senjata rahasia yang paling hebat kedua orang itu segera tertawa dingin. Benar, bila seseorang tertusuk jarum mulut harimau, maka tidak sampai lima langkah ia pasti akan menemui jalannya. Kenapa bocah muda kau mulai ketakutan Kim Tisya segera mengernyitkan alis matanya, kemudian berseru dengan lantang, Kim Tisya tak mengenal apa artinya dari ketakutan. HHMMM, aku tahu senjata rahasia keluarga Tong kalian bisa termasuhur selama banyak tahun dalam dunia persilatan, hal ini pasti ditunjang dengan suatu kepandayan khusus sehingga membuat orang tak mampu menghindarkan diri. Daripada membuang tenaga dengan percuma untuk berkelit, lebih baik serahkan saja sebatang jarum kepadaku untuk kutusukan sendiri ketubuhku. Perkataan tersebut diutarakan secara belak-belakan bahkan kelemahan sendiri pun diberitahukan kepada orang lain. Padahal bila tahu diri tahu pula keadaan lawan maka setiap pertarungan akan dimenangkan. Sinona berbaju hitam yang jauh lebih mengerti soal ini ketimbang Kim Tisya diam-diam menjadi bergidik hatinya, dia segera berseru. Hei, jangan berbicara bodoh, dia akan mempergunakan kelemahanmu itu. Lelaki setengah umur dari keluarga Tong itu segera mendengus. HMMM, Nona Cilik, engkau tahu soal apa orang-orang dari keluarga Tong tidak pernah melakukan perbuatan yang memalukan, lebih baik jangan banyak berbicara lagi, diam-diam. Nona muda itu pun bergidik, katanya kemudian agak tergagap, cici ooooh cici, semua ini adiklah yang bersalah sehingga mencelakai dirinya. Sementara itu Kim Tisya telah berseru kembali dengan suara keras, Hei, sudah kalian dengar perkataanku tadi lelaki setengah umur yang berada di sebelah kiri segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebatang senjata rahasia, Lalu sambil dilemparkan ke depan serunya dengan suara dingin, Bocah muda Kim, biarpun kau mempunyai niat busuk atau akal setan, kami dua bersaudara tak akan memandangnya di hati, Kim Tisya segera memungu caru mulut harimau dan diperhatikan dengan seksama, Ternyata jarum itu panjangnya mencapai 3 inci, dan seluruhnya terbuat dari emas murni. Ujung jarum terdapat beberapa buah lubang kecil yang berwarna hitam pekat agaknya di balik lubang inilah terkandung racun yang jahat. Dengan suara lantang ia segera berseru lagi, Kalian berdua tak pernah mengikat petali permusuhan denganku, Tapi selalu berusaha mencari gara-gara denganku. Apa sih yang kalian andalkan? Kalian anggap jarum mulut harimau tersebut betul-betul sangat hebat? HMM hari ini aku segan bertarung dengan kalian tapi aku pasti akan membuktikan kepada kalian berdua bahwa Kim Tisya adalah manusia yang tidak gampang dihadapi dengan menggenggam gagang jarum mulut harimau dan menggulung ujung bajunya, Ia mengerahkan hati ia tusuk lengan sendiri dengan jarum tersebut. Darah seger-segera memancar keluar dari mulut lubang tersebut. Dua bersaudara Yew yang melihat kejadian ini kontan saja menjerit lengking. Kim Tisya, kau, kau kelewat bodoh? Mungkin saking kagetnya, tiba-tiba Nona berbaju hitam itu merasakan pandangan matanya menjadi gelap. Kemudian roboh tak sadarkan diri, sambil tertawa nyaring Kim Tisya segera berseru. Dua bersaudara Tong, Kim Tisya mengerti kalau kepandaian silat yang kumiliki masih cetek sehingga sulit rasanya untuk lolos dari seragapan senjata rahasia kalian oleh sebab itulah lebih baik kalian tak usah membuang tenaga lagi dengan percuma. Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak dia berpaling ke arah Nona muda yang sedang berdiri gemetar dengan wajah ketakutan itu sambil katanya. Seandainya terjadi sesuatu yang tak diinginkan atas diriku tolong kalian sudi menguburkan mayatku, dua bersaudara Tong sama sekali tidak menyangka kalau anak muda tersebut begitu tega untuk melukai diri sendiri. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak mereka, segera bentaknya keras-keras, bocah muda Kim, kau tak perlu menggunakan siasat menyiksa diri untuk memaksa kami dua bersaudara mendapat nama yang tercemar. Dalam pada itu, Kim Tisya telah merasakan dadanya panas sekali seperti dibakar. Kepalanya pusing tujuh keliling dan hatinya yang berdebar terus, saking sakitnya dia sampai tak mendengar apa yang dikatakan kedua orang tersebut. Penderitaan yang dialaminya saat itu bukan penderitaan yang bisa ditahan oleh setiap orang setelah roboh ke atas tanah. Kim Tisya segera bergulingan di atas tanah sambil merintih kesakitan, suaranya mengenaskan sekali hingga mengidikan hati siapapun yang mendengarnya. Di tengah keadaannya sadar tak sadar inilah, tiba-tiba saja dia mengerahkan segenap kekuatan tenaga yang dimilikinya untuk menerjang ke arah pusar. Terjangan darah dan hawa murni yang cepat membuat wajahnya yang semula pucat pias kini berubah menjadi merah membara seakan-akan terdapat seongguk api yang sedang membara di dalam tubuhnya. Namun rasa sakit yang semual menyiksa badannya kini sudah jauh berkurang, ia merasa rasa sakit akibat tusukan jarum beracun itu jauh lebih mendalam daripada hawa darah menembusi nadi-nadinya. Terima kasih telah menonton!